Pernah gak sih kepikir untuk berhenti di tengah jalan? Wow, tentu! Pernah aku pikirin gini, gue udah olahraga capek banget. Kita coba ini, itu, ini, itu, tapi kok turunnya 1 kilo, turunnya naik lagi gitu. Berapa kilo berat badan lo turun dan dalam jangka waktu berapa lama? Berat badan kalau gak salah turun 10 kilo dalam 4 bulan. Tahun pertama turun banyak tuh 19 kilo, terus sempat naik lagi, terus tahun kedua dia berarti gue turun sekitar 5 kilo, tapi kalau gitu gitu, in total ya sekitar 23 kilo deh. Berat badan gue turun tuh 5 kilo, dari bulan Desember sampai, Desember 2020 sampai Februari tahun ini. 18 kilo in total, jadi pas dalam waktu 11 bulan. Nah, apa yang memotivasi lo untuk menurunkan berat badan? Memotivasi buat menurunkan berat badan adalah kalau tidak sanggup lagi untuk membeli baju baru dan celana baru. Awalnya itu, gue itu motivasinya buat foto, bisuda. Terus karena atasan saya sudah keberatan melihat untuk personal asistennya yang kelebihan berat badan. Gue tinggi badannya sekitar 153 cm, tapi berat gue di atas 80 kilo. Di situ, gue seseng banget sama badan gue sendiri kalau jalan itu engap, bahkan kalau gue ngomong juga gue sering kalisan nafas. Terus, suatu saat mungkin coba ngecek berat badan itu 60 kilo, dengan tinggi badan yang cuma 150. Waktu itu, mensnya juga nggak teratur. Akhirnya, maksain buat ke dokter. Dicek lah, itu ternyata waktu setelah USG, ditemuin ada penebalan dinding rahim. Jadi, yang penebalan dinding rahim itu bisa karena satu stress dan gaya hidupnya yang kurang bagus nih, gitu kan. Apalagi kalau dilihat dari berat badan sama tinggi badan kamu. Ini kamu harus ngurangin at least 10% dari berat badan sekarang, gitu kan. Oke, nah apa aja yang lo lakukan untuk menurunkan berat badan lo itu? Karena ini bukan yang pertama gue, dan gue udah melalui banyak diet, akhirnya gue menemukan nih yang cocok buat gue, yaitu defisi kalori. Yang artinya, gue masih tetap bisa makan apa aja yang gue suka dan gue mau, as long as kalorinya itu tidak melewati dari kebutuhan kalori harian gue. Jadi, sarapan buah. Abis itu ntar jam 12-an makan siang, nasi itu tadi, nasi, sayur, sama protein. Terus, makan malamnya itu kadang cuma mungkin kalau rebus, kalau nggak roti. Tuh, banyakin air butih. Terus, nggak bohong sih memang, gitu. Orang-orang bilang kalau ngutuhin berat badan harus olahraga. Ya memang, bener. Menurunkan berat badan yang pertama di Forshear itu adalah olahraga. Selama 11 bulan itu, seminggu 3 kali memang berenang, tapi setelah isoman dimulai di bulan Oktober, itu setiap hari. Pertama, gue dikatin seminggu sekali olahraga, terus udah terbiasa, gue dikatin, jadi 2 kali seminggu, gitu. Sampai sekarang akhirnya gue udah di tahap olahraga itu 5-6 kali seminggu. Tapi selama perjalanan diet-dietan ini, pernah nggak sih kepikir untuk berhenti di tengah jalan? Wow, tentu. Pernah banget. Nah, itu pasti. Itu pasti ada. Sejujurnya berhenti nggak pernah, tapi putus asa pernah. Pernah aku pikirin gini, gue udah olahraga capek banget. Udah ihtiar banget lah ya, kita coba ini, itu, ini, itu. Tapi kok turunnya 1 kilo, turunnya naik lagi, gitu. Cuman balik lagi, gue udah sejauh ini, dan waktu itu lumayan nih. Setiap ada penurunan berat badan, tuh rasanya happy banget. Pernah, jadi di awal Februari-Maret, itu langsung karena ekstrim, terus tiba-tiba jebret, mungkin itu gula darah turun, langsung gete. Jadi dikursir olahraga, malah makan sama 1 hari sekali. Penting banget lu, jangan terlalu memaksa diri lu untuk selalu harus berhasil. Pokoknya kayak, moyo, gitu. Aduh, di perjalanan untuk menurunkan rekan ini, jangan, gue nggak bisa bilang, jangan, tapi diusahakan untuk dikurangi, supaya lu tidak stress, dan benar-benar bisa basiskan. Apa sih tantangan terberatnya? Ya Allah, tantangan terberatnya adalah lingkungan sekitar. Tantangan terberat adalah kalau diajak sahabat-sahabat makan. Menghadapi adalah dengan biarkan mereka membersan porsinya, aku minta sedikit-sedikit-sedikit. Sebenarnya lingkungan sekitar dan diri-sendiri sih itu tadi. Nah itu, diri-sendiri itu susah banget loh nggak sih? Budi, diri-sendiri, males. Itu tantangan terbesar. Tantangan lainnya adalah mencoba mendengarkan apa yang tubuh lu itu butuhkan, tidak hanya inginkan. Karena kan seringnya gitu ya, yang membuat dia itu gagal gitu ya, karena lu terlalu mendengarkan apa yang lu inginkan. Tapi lu tidak memahami apa yang lu butuhkan. Nah terakhir nih, ada nggak tips dari lu buat mereka yang ingin menurunkan berat badan? Tips untuk yang pengen menurunin berat badan, pertama adalah target. Harus bikin long term goal-nya apa. Nggak mesti harus menurunin dengan drastis itu banyak, yang penting tuh sehat sekarang. Karena sehat itu mahal banget kan. Jadi tidak selesai di saat gua cuma turun berat badan doang gitu. Setelah dulu, lu harus menjaga berat badan itu supaya tetap stabil. Dengan pola makan, dengan gaya hidup yang sudah lu jalankan selama lu diet. Coba untuk daftar kalori makanan yang masuk, itu setidaknya itu juga bisa menjaga. Buang deh rasa-rasa males ntar dulu deh. Buang deh yang kayak gitu-gitu. Karena kan kita kan punya kebiasaan. Nah buatlah suatu itu jadi kebiasaan yang bagus buat badannya. Itu. Budek sama sekitar kalau udah, ngapain lo diet gitu kan. Udahlah makan aja dikit itu harus budek sama sekitar. Oh iya, satu lagi, satu lagi. Sabar! 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 Itu penting. Sub indo by broth3rmax